Dan ini bekas seruntuhan rumah pada zaman Rasulullah SAW. Menahan batunya tuh disini lah. Iya, di atas gunung ini ya. Ini nih. Jadi batu ini, batu ini tuh menjadi saksi besu perjuangan Rasulullah SAW. Batu ini akan digelondongkan kepada Rasulullah ketika waktu itu Rasulullah istirahat di Masjid Al-Qur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan. Dan saat ini saya bersama Kang Alman Mulyana sedang berada di perkampungan yang akan dihancurkan oleh Malikat Jibril. Kenapa alasannya Kang Alman? Jadi dulu Nabi Muhammad SAW waktu pertama kali hijrah datang ke Tahit. Dan datangnya itu ke sini. Dan ini sisa renung Tuhan waktu zaman Rasul. Waktu Rasul di pilihan di sini, dilempari batu di atas gunung ini ya. Sampai Malikat Jibril itu bertanya ke Rasul. Ya Rasul, mau diapakan kampung ini? Iya. Mau dihancurkan? Tapi Rasul, dengan segala kerendahan hatinya, jangan. Mungkin mereka saat ini belum menerima saya. Insya Allah di waktu yang akan datang mereka mau menerima saya. Dan akhirnya kampung ini nggak jadi dihancurkan. Iya. Jadi begitu ceritanya dia. Dan ini bekas seruntuhan rumah pada zaman Rasulullah SAW. Rumahnya ini terbuat dari tanah liat atau tanah apa sini Kang? Tanah liat. Tanah liat ya. Dari tanah liat kemudian itu pakai batu ya. Kemudian itu juga di depan kita sebenarnya banyak para pejarah ya. Nah, ada bis juga yang berhenti di sini. Jadi seperti inilah bekas seruntuhan rumah pada zaman Rasulullah SAW ketika hijrah ke Taif. Karena Rasulullah itu sebelum hijrah ke Madinah itu hijrahnya ke Taif dulu. Tuh, banyak para pejarah ya. Nah, ini dia. Sepertinya ini dari mana nih? Maghribi mungkin. Dari Maghribi ya. Ini ada pohon kaktus. Dan sekarang saya akan datang langsung ke perumahan zaman dulu ya. Waktu zaman Rasulullah SAW. Ketika hijrah ke Taif. Mohon maaf kalau misalnya suaranya akan kesusahan ini. Karena saya bersama Kang Aman tadi habis naik ke atas gunung ya. Menapaktilas perjuangan Rasulullah SAW ketika bersembunyi di satu gua. Waktu itu dikejar-kejar oleh kaum kafir. Alhamdulillah kita kesampaian juga Kang ya. Naik ke atas gunung itu tuh. Kelihatannya kecil ini gunung. Tapi ketika sudah naik ke atas gimana rasanya Kang? Ha-he-ho. Nah kalau ini rumah ini udah modern. Kita mau menatangi pertampungan ya guys. Ya Kang kita harus naik ke mobil dulu ya. Karena agak jauh lumayan di seberang sana. Nanti kita sambung di sana guys. Nah kita sambung di sini. Barusan kita openingnya di balik gunung ini nih. Ya betul. Dan inilah perumahan atau perkampungan yang akan dihancurkan oleh Malikat Jibril. Kira-kira masih ada keturunannya enggak Kang? Ya kita sambil jalan aja. Sambil jalan ya. Sambil jalan kalau ketemu seperti apa. Orangnya Judas, Jutek. Iya. Memang warga Taib ini memang senang ngelempar Kang ya. Ingat gak Kang alaman waktu kita? Iya. Dilempari pakai batu. Uh. Bertiga dengan Mas Awi kan? Sampai kena mental. Kena mental ya Kang alaman kena mental. Sampai belum bisa bikin video. Padahal apa sebenarnya salah kita ya? Enggak. Kita baru aja berhenti di mobil. Tiba-tiba dia keluar ngelempari batu. Nah ini nih. Sisa peninggalan. Nah ini sisa peninggalan rumah jaman dulu ya. Terbuat dari tanah. Tapi kita gak jalan naik. Iya ya. Apa namanya? Sekarang udah. Cucuk doang. Banyak durinya. Nah ini rumah-rumah jaman sekarang ya. Ini Kang. Kenapa sebabnya gak dibongkar ya? Ya mungkin diabadikan. Diabadikan ya. Tuh ada orang sininya ya. Yang menggunakan gutro. Ini Kang alaman masih trauma ya. Memang kita kalau datang ke tempat-tempat seperti ini itu. Kalau kita gak dikenali sama mereka. Mereka gimana ya bawaannya itu? Marah atau gimana sih Kang? Masuk-masuk. Sekarang kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sumi gede-gede ya? Iya. Nanti kalau tidak cucuk. Kita masuk dulu ke sini. Nah jadi seperti ini. Bentuk rumah jaman dulu. Saya yang kontrol di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bar sumi bagus-bagus. Iya ada bar sumi ya. Ini bar sumi liar ini guys. Ada anjing. Anjing juga takut sama kita Kang. Anjing juga ternyata takut sama manusia. Bismillah. Kaget guys. Tuh. Udah jauh dia menggonggong ya. Pengecut ketekan sama anjingnya. Barusan ada anjing di sini. Tuh kedengeran suaranya ya. Ya Allah. Betapa beratnya. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika. Siar. Agama Islam. Kita sekarang tinggal enaknya. Nggak ada yang ngeganggu. Mau ibadah. Mau apa ya. Iya nggak Kang Alman? Anjing marah loh. Anjingnya marah. Udah jauh dia nggak ngonggong. Ya anjing. Anjing. Nah jadi disinilah dulu ya. Uh banyak lah. Perumahan yang akan dihancurkan oleh Maikat Jibril. Kalau misalnya. Ntar dulu. Uh banyak kan. Banyak anjing kan. Kalau misalnya. Iya tuh setting lah. Mana. Iya banyak banget anjing. Kita. Fokus ke anjing dulu. Tuh. Tuh. Mereka takut ke kita. Sini sini. Ini dikonggong bel juga ada nih. Nih. Ini anjing liar atau anjing piaraan ya. Tuh. Banyak banget anjingnya. Apa sih? Mana? Ini anjing budug. Anjing budug. Anjing budug ini mah tuh. Tuh. Ini. Kalau seandainya Rasulullah dulu mengiyahkan. Mengiyahkan. Ketika Maikat Jibril menawarkan. Untuk menghancurkan kampung ini. Udah. Iya. Habis. Udah habis ya kampung ini. Udah habis. Iya. Kang. Kenapa sebabnya Rasulullah dilempari pakai batu. Oleh warga sini. Karena ada hoax dari Mekah. Dari Mekah ya. Bahwa Rasulullah itu dianggap orang gila. Dianggap orang gak benar. Betul. Makanya Abu Jahal itu. Makanya Abu Jahal yang bikin hoaxnya. Makanya mereka kan warga sini gak tahu. Katanya kalau ada nama Muhammad kata Abu Jahal. Datang ke sana itu orang gak baik gitu kan orang gila. Makanya orang sini. Ketika mendengar itu nama Muhammad. Gak ada ini lagi langsung dilempari pakai batu. Bahkan Rasulullah itu. Sampai berdarah giginya. Menahan batunya tuh di sini lah. Iya. Di atas gunung ini ya. Di sini. Dari sini gak kelihatan batunya ya. Iya. Di pager tuh ya. Lihat ya di pager. Oke Kang. Sekarang kita ke seberang sana. Semoga gak ketemu dengan. Antek-antek Abu Jahal. Antek-anteknya Abu Jahal ya. Tapi sekarang kira-kira masih ada gak ya? Iya kita cek aja sih. Kita cek aja kata Kang Kang. Semoga gak ketemu dengan. Waktu zaman dulu. Kita dilempari pakai batu. Masih trauma ya. Nah dulu kita seperti ini. Masuk ke satu perkampungan. Baru aja berhenti. Ngeberhentiin mobil. Kita mau keluar. Pintu mobil dengan Mas Awi. Waktu itu. Itu gak ada. Omongan apa-apa lagi. Langsung. Beliau itu melempar pakai batu. Untung gak kena mobil waktu itu. Kalau kena mobil. Kacau itu. Kacau. Pecah kaca. Pecah kacanya. Kalau pagi-pagi sepi. Seperti ini ya. Tapi ada yang keluar sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau itu sepertinya pendatang Kang ya. Itu kan itu tuan rumah. Itu kan rumah ya. Tapi kan pakai bajunya baju biasa dia. Tapi kalau orang sini kan. Biasa pakai. Baju jubah putih. Pakai gutro. Nah jadi seperti ini. Suasana kampung yang akan di. Hancurkan oleh Malikat Jibril. Kalau pagi hari itu memang sepi ya. Ada mobil satu yang lewat. Kirain ABJ disini parkirnya. Ini pohonnya gede-gede ya. Iya pohon apa sih ini kira-kira. Beringin. Itu burung juga. Beringin. Banyak burung disini guys. Banyak burung. Kedengeran gak suaranya tuh. Berkicau. Itu pohon yang dibuat. Lihat kan gak tuh? Enggak. Oh iya iya. Bicauannya aja terdengar jelas. Tuh 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 sebelah sana tuh. Tapi kan rata-rata di Taif. Ini rumahnya pakai pagar loh. Beda dengan di Mekah. Coba lihat ini ya. Ini patung atau apa sih? Hmm? 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 Curiga kan dengan orang di belakang. Iya. Iya enggak? Karena kita pasang kamera terus dari tadi ya. Beliau mengikuti kita dari belakang. Ini kayaknya sekolahan kan. Madrasah tuh. Madrasah. Tapi kayaknya udah gak kepake lagi di rumah. Udah dikosongkan. Seperti inilah teman-teman. Suasana kampungnya. Kampung yang hampir dihancurkan oleh Malaikat Jibril. Ini batunya kenyataan tuh. Oh iya. Ini batunya. Nah. Ini nih. Jadi batu ini. Batu ini tuh menjadi saksi besu. Perjuangan Rasulullah SAW. Batu ini akan digelondongkan. Kepada Rasulullah ketika waktu itu Rasulullah istirahat di. Masjid Al-Qu ya. Tuh kita kesana. Di Masjid Al-Qu. Aman gak kalau kita kesini? Aman ya. Mudah-mudahan aman. Suriga kalau di kampung ini tuh. Aku tiba-tiba kita dilempari batu lagi. Orangnya serem-serem. Tapi kalau sudah kenal mungkin enggak ya. Sepi kalau pagi-pagi guys. Oke teman-teman itulah vlog saya kali ini. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini bermanfaat. Untuk teman-teman semua yang menonton. Jadi inilah kampung yang hampir dihancurkan oleh Malaikat Jibril. Kalau seandainya Rasulullah mengiyakan udah hancur kampung ini. Hancur lebur. Ini ada jalan sih. Ada jalan ya. Tolong doakan dulu keamanan. Untuk para penonton. Saya buat teman-teman yang menonton video ini. Mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah. Untuk menjalankan ibadah haji dan umum. Amin ya Rabbul Alamin. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax